Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMobilTV Sore ini kita ada sebuah unit Ini Avanza G 2010 Matic Transmisi Jadi ceritanya mobil ini kurang lebih hampir setahun yang lalu ya Kita berburu mobil Ini pesenannya beliau yang ada di Surabaya Dan setelah dipakai Sekian bulan Terus diservice di Toyota di Surabaya Nah karena ada kebutuhan untuk membeli rumah Beliau akhirnya merelakan mobilnya ini untuk dijual kembali Ceritanya seperti itu Jadi mobil ini adalah mobil titip jual Dari beliau yang ada di Surabaya Kemarin diantar ke sini beberapa hari yang lalu Dan setelah kita lakukan pemeriksaan Setelah kita lakukan cek ulang fisik di Samsat Akhirnya mobil ini baru kita konfirmasi untuk teman-teman semua Oke dan informasi buat teman-teman semua yang apabila teman-teman ada sebuah unit milik sendiri tentunya Yang mau dititip jualkan kita juga akan terima dengan modelnya adalah mobil ditinggal di sini Kita lakukan pemeriksaan layak atau tidak setelah kita tentukan layak baru kita bisa menerima unitnya untuk dititip jualkan dan pembagian untuk apa namanya biaya titip jual adalah dua setengah persen dari mobil yang dititipkan ya nanti ketika laku berapa ya itulah yang apa namanya bisa nanti kita terima apa namanya biayanya seperti itu dua setengah persennya dan ini mobil yang dititipkan kali ini ini Matic Tramisi ya Kalau kekurangannya kalau bodi 2010 Alhamdulillah mobil ini termasuknya banyak cat orinya walaupun ada beberapa sepet aja ya Nah ini contohnya di sini ada goresan ini bekas kena kayaknya kena apa jenengnya ya trotoar mungkin ini Nah ini bekasnya ini cuma dikembalikan lagi jadi cuma dikenteng aja tapi tidak lakukan pengecatan Sini sudah lakukan pengecatan jadi catnya mempertahankan ke orian dari catnya Sini mas bagian bumper juga belum cacatan Jadi masih ada listnya bagus segala macemnya ya Jadi minusnya tadi itu yang sebelah sana Bagian bawah Res pelang bawah itu ada Agak gores panjang Kalau yang lainnya cuma gores-gores kecil aja Ini Sama ini ada bekas ketetesan lem ya Ada bekas ketetesan lem disini Jadi bekas ketetesan lem tapi tidak terlalu ketarah Ya ini ada baret sedikit Kalau dempul insya Allah tidak ada Kalau dempul aman ya Pintu-pintu juga aman semua Bumper depan juga aman Bumper depan ya ada baret wajar namanya Udah 2010 Dan kita mau ngecek bagian mesin nih Setelah kita cek bagian bodi Minusnya cuma bagian kanan sebegah bawah ya Ini bagian mesinnya kita lihat Kilometer masih rendah Kalau untuk tahun 2010 ini Oke Ini mesinnya Jadi sudah kemarin kita lakukan pemeriksaan Alhamdulillah tidak ada bocor-bocor Baik mesin maupun maticnya ya Aman semua Karena untuk silk cover Covernya ini sudah diganti di Toyota kemarin Silk cover valve-nya ini Diganti di Toyota pakai part yang ori Dan ini masih pakai originalnya Aslinya ini juga masih ada Gabus-gabus penutupnya Coolant masih pakai ori Toyota juga Kita cek bagian mesinnya sini Ini tidak ada kerak-kerak Tidak ada Jadi aman Tidak ada kerak-keraknya ya Insya Allah mesinnya aman Terus berikutnya juga Tramisinnya aman Ini masih pakai sealer yang asli Belum pernah bongkaran juga Jadi tidak ada bekas nabrak bagian depan Maupun bagian belakang Oh iya Sekarang kita coba hidupkan mesinnya nih Buat teman-teman semua Sambil kita ngolong mas Ngolong di bagian bawah itu kelihatan apa enggak Oke Ini mesinnya Mesinnya alhamdulillah masih halus ya Ini masih halus seperti ini Aman kalau untuk mesin insya Allah ya Minyak rem juga sudah diganti Coolant juga sudah Oli juga masih kemarin perbaikan di Toyota Mesin belum pernah bongkaran Jadi masih Oke Sekarang kita mau Ngecek bagian interiornya Kalau lampu Original semua ya Ini original Ini original Masih bening-bening semua juga Foclamp juga sama Foclampnya masih original Dan masih bening-bening semua Piringan cakramnya Juga masih aman Ada mba ret Wajar Namanya mobil dipakai Kalau enggak ada mba ret Ya gimana ya Mobil dipakai Kampas rem juga masih tebal Depan dan belakang Kalau ban Ban juga masih tebal ini Oke Kita membahas interior Interiornya Kilometer tertera 84 ribuan Dan ini masih kenceng juga Ini masih kenceng Handle transmisinya Juga masih ada jeruk-jeruknya Walaupun tahun 2010 Ini juga masih ada jeruk-jeruknya Handle remnya juga sama Pedal rem juga masih sama Terus sini mas Kalau yang tipenya Matic Itu indikator ini masih digital ya Indikator ini digital Terus ada P, R, N, D Nah seperti itu Bensin masih banyak Aduh sorry Bensin masih banyak Temperatur juga masih normal Masih dingin ini posisinya Tipnya masih standar juga Sini Ini tipnya standar Kemudian Tombol-tombol semua Juga masih standar Ini untuk blower AC nya Masih ada plastik-plastiknya Ini juga sama Untuk dinginnya juga Masih ada plastik-plastiknya Ini semua masih bersih Interiornya ya Terus sekarang Masalah surat-penyurat Bagian depan ini Sambil nanti kita ke belakang Kemarin udah di cek Fisik samsat Nomor Nomor mesin ya Kemudian mobilnya Udah dibawa ke samsat Kemudian Nomor mesin Nomor angka Sudah di Cek ke samsat juga Ini Mojokerto Jawa Timur Pajaknya 2,2 juta Berlaku sampai Bulan 9 2023 Jadi sebulan lagi Pajaknya Nanti tinggal komunikasi Aja harganya Langsung telepon ke saya Kalau teman-teman Nunggu harga Karena ini titipan ya Jadi Beliau nya Mintanya di angka berapa Ya kita sampaikan Seperti itu Oke BBKB STNK Nomor mesin Nomor angka Mobilnya aman semua Lanjut Untuk Pemeriksaan yang lain Kisi-kisi ISC Di depan Aman semua Terus Ini buku-buku Service Juga ada semua Ini buku-buku Service Ada semua Termasuk Kunci serep Dan nota-nota Penjualan Juga ada Kunci serep Ada 3 Dan ini asli Bukan buatan Dapetnya 3 Termasuk Remote nya Jadi remote nya double Nah kuncinya ada 3 Mantap ini Mantap Mantap Kunci nya itu loh 4-3 Double-double Kunci nya Ini buku service Juga ada Manual book Ada Faktur Juga ada Faktur ada ya Faktur ada ya Kemarin ya Oh ini faktur ada Benar Ini kalau gak salah Masih tangan pertama Ini Muslim Suhardi Ini tulisannya Apa ya Oh iya Masih tangan pertama Mobil nya masih tangan pertama Kemarin saya lupa Kalian lihat Disini semua ada Masuk nota-nota Servis nya Nanti kita rapikan lagi Oke Sekarang kita mau lihat Bagian Belakang nya Kalau power window Electric mirror Semuanya fungsi Nah ini Ini Electric mirror Kanan Kiri Atas Bawah Semua fungsi Kanan Kiri Atas Bawah Semua fungsi Sekarang kita cek Bagian tengah Bangkunya sudah Di cover Beliau nya sendiri Yang cover Dari Jawa Timur nya Ya memang bahannya Biasa ya Cover joknya Tapi kalau gak suka Dengan cover joknya Tinggal dilepas lagi Nah ini Nanti kita perbaiki Untuk yang AC Sebelah sini Ini agak kendor Kalau yang ini Masih kenceng Yang ini juga Masih kenceng Cuma satu ini Yang agak bermasalah Nanti kita perbaiki Kalau tombol AC nya Semuanya masih normal Interior nya Bersih Oke Kalau kita Jeglekin Kursi bagian Bangku nomor 3 Juga Jarang dipakai juga Di cover juga Termasuk ada Tambahan bantal leher Di semua bangku Jadi bantal lehernya Ada 6 buah Merah-merah 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 Semua ada Oke Sekarang Kita lanjut Untuk melakukan Test drive Ayo mas Kita lakukan test drive Mas Rasanya Pakai Matic Tahun 2010 Itu kayak Oppo Oh iya Kaca film juga Katanya ini baru Beliaunya Pakai kaca film Itu Pakainya 3M Ayo mas Masuk Oke Kita Jalan langsung Jalan langsung Ini kita Jalannya Di depan ini Keriting Plat nomor bagian belakang Itu minta perbaikan Kalau pas Gini Kaki-kaki Suspensi Insya Allah aman Cuma ada Di setirnya Ketuk-ketuk Dikit Kita lanjut Maticnya Masih enak Masih alus Mesinnya Perpindahannya Masih enak Ini yang Buat teman-teman Semua yang Mau Cari Matic Avanza Yang mesinnya Udah pasti Aman ya Enggak berkendala Ini sebenarnya Kemarin itu Waktu pas Berburu Mobil ini PRnya itu Cuma Ada kebocoran Silke perpalep Ya wajar Tahun 2010 ya Terus Berikutnya lagi Adalah Perbaikan kaki-kaki Dan ini Diantar Perbaikannya Ke Toyota Di Nasmoko Eh kebocoran Di Nasmoko Kalau Jawa Timur Surabaya itu Auto 2000 Kalau gak salah Itu notanya Ada Itu sampai Per-pernya Digantiin Nah sampai Habisnya Banyak Katanya Tapi Karena Per itu Katanya Pernya Sudah keras Pernya Sebenarnya Kalau per Saya mikir Enggak makan Usia Usia Seberapa Jauh pun Tahun-tahunan Pernya Masih Begitu Aja Tapi Enggak tahu Kenapa Sama Toyotanya Per-pernya Diganti Katanya Si Yang bilangnya Yang Pak E Yang servis Ke Toyota Pokoknya Ganti Yang perlu Diganti Toyotanya Senang Kalau Seperti Itu Ganti Ganti Aja Semua Kalau bisa F10 Pbkb Ganti Ganti Teman-teman Ini Mobilnya Aman Cuma Nanti Saya perbaiki Di Kaki-kakinya Ada bunyi Dikit Di kolom Setirnya Ada Tetek Tetek Gitu Aja Kalau Bagian Belakang Plat nomernya Yang bunyi Nempel Nanti Kita perbaiki Gampang Mesin Halus Tenaganya Masih Bagus Enak Matic Nya Masih Enak Pengoporannya Masih Enggak ada Nyentak Nyentaknya Jadi Pengoporannya Masih Halus Enggak ada Suara-suara Di roda Enggak ada Suara-suara Bering Enggak suara Suara Gardan Remnya Juga Masih Oke Enak Jadi Perbaikannya Besok Kalau Teman-teman Mau Ngambil Mobil Ini Tinggal Steering Column Aja Kita Ganti Bosch Biasanya Gitu Teman-teman Sama Plat nomer Belakang Biar Enggak Punyi Gitu Nah Untuk Harganya Namanya Bertitipan Saya Menyampaikan Apa Dari Pemiliknya Yang Maunya Diangka Berapa Nanti Teman-teman Bisa Telepon Saya Nanti Bisa Koordinasi Harganya Diangka Berapa Yang Jelas Mobil ini Nanti Diterima Teman-teman Sudah Enggak ada PR Tentunya Tapi Kalau Ban Apa Adanya Seperti Ini Ban Masih Tebel Tapi Taunya Yang Agak Sepuh Tapi Belum Sampai Reta-reta Banget Belum Masih Enak Mobilnya Kalau Matic Ada Yang Tapi Kalau Sekarang Untuk Kota-kota Saya Pikir Enak Matic Perjalanan Jauh Juga Enggak Capek Untuk Nanjak-nanjak Karena Ini Penggerak Belakang Dan Matic Matic Konvensional Masih Kuat Enggak Seperti Yang Mungkin CVT Kalau Yang Baru-baru Mungkin Oke Aja Karena Sudah Disesuaikan Sama Perjalanan Yang Ada Di Indonesia Seperti Itu Jadi Semua Kalau Yang Baru-baru Biasanya Improvenya Udah Bagus Segala Macem Jadi Walaupun Pakai CVT Aman Mungkin Kalau Untuk Yang Baru-baru Ya Baru Kalau Mau Beli CVT Yang 2020 2021 2022 Atau 2023 Tapi Harganya Mungkin Yang Gak Persahabat Monggo Semua Itu Pilihan Nanti Teman-teman Bisa Telepon Saya Koordinasi Ataupun Konsultasi Bisa Kita Oke Aja Oke Mas Kita Lanjut Ke Bagian Depan Oke Semuanya Jadi Mobilnya Sudah Kita Lakukan Pengetesan Dan Kita Sudah Periksa Dan Ada Beberapa Kekurangan Nanti Kita Akan Perbaiki Mulai Dari AC Kemudian Plat Nomor Belakang Yang Terus Berikutnya Adalah Stiring Kolumn Yang Ada Sedikit Bunyi Untuk Setir Nah Nanti Kita Perbaiki Semua Kalau Teman-teman Pengen Unit Langsung Telepon Aja Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Terima Kasih Yang Buat Nonton Yang Sudah Nonton Sampai Selesai Saya Ari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nomor Telepon Ada Disini Nanti Besame sub indo by broth3rmax